Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tips atau tutorial ya Ini di depan saya ada satu buah head punya motor Satria FU Ini permasalahannya head ini sedikit kasar Seperti suara lobo piston ya Padahal pistonnya disini masih aman ya Oke sebelum kita lanjut seperti biasa Bagi kalian yang belum subscribe Di subscribe dulu channelnya Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi Agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke jadi disini permasalahannya Untuk head ini agak sedikit berisik Seperti layaknya suara piston yang lobo ya Atau oblak ya Tapi setelah saya cek Ternyata disini untuk pistonnya masih aman ya Tapi yang lobo disini ternyata untuk jepitan Kemnya ya Atau untuk jepitan noken asnya ini Ini lobo ya Sehingga untuk noken asnya dia naik turun ya Nah Ya Perhatan Jadi bagaimana cara kita untuk mengakalinya ya Karena disini untuk Campnya masih bagus Dan untuk rumahnya disini ya Yang permasalahannya ya Untuk jepitan noken asnya ini Itu sudah mulai Aus ya Atau lobo Jadi disini dia lobo Untuk ke atas dan ke bawah ya Ya Tapi yang X tidak terlalu parah Ini yang in ya Yang terlalu parah Ini yang terlalu parah Ya Kelihatan Jadi untuk noken as ini Kalau lobo nya depan belakang Seperti ini Dia tidak masalah ya Tapi kalau untuk naik turun Itu tidak bisa ya Maka akan menimbulkan suara ya Kalau depan belakang seperti ini Dia tidak jadi masalah Yang jadi permasalahannya itu Apabila lobo nya itu Naik turun ya Oke ini akan kita Scrap ya Untuk bagian Jepitan Campnya ya Karena kalau Lobo Maju mundur itu Itu sudah lumrah ya Tapi kalau lobo nya Naik turun Itu dapat menimbulkan suara ya Suara itu seperti Suara Piston Yang lobo ya Tapi pistonnya disini aman Ini efek lobo Kalau menurut saya Mungkin Pernah ya Kekurangan oli Jadi Ya mulai haus ya Kelihatan ya Ini Ini akibat kekurangan oli ya Kalau menurut saya Jadi sehingga Untuk jepitan Noken asnya ini Sudah termakan Atau haus Jadi dapat Menimbulkan suara ya Jadi dia akan lobo Tapi kalau Yang punyanya Ada uang Tidak masalah ya Kita gantikan baru Tapi kalau tidak ada uang Bisa kita Scrap ya Untuk noken asnya Disini masih aman juga ya Kelihatan Untuk noken asnya Aman Tidak Masalah ya Namun Permasalahannya Hanya ada Ada jepitan Noken asnya saja Ini akibat Kekurangan oli ya Jadi langkahnya Kita tinggal Sediakan saja Satu Buah kaca ya Pastikan dulu Ini posisi Yang akan kita Scrap Memang Benar-benar Durus ya Atau Tidak ada Legok-legoknya Bagusnya Menggunakan kaca ya Untuk permukaannya Agar lebih Sama Saat kita Scrap ya Untuk Disini Kertas pasirnya Bisa kita gunakan Yang paling halus ya Jadi Tidak Banyak Termakan Saat kita Scrap ya Disini Kertas pasirnya Ini pun terlalu kecil Seharusnya Dia satu lembar Karena ini pun Posisinya Keadaan Sudah Malam Kereta pun Ingin dihidupkan Malam ini Jadi Kita gunakan Alat apa Adanya ya Ini kita Scrap perlahan-lahan Oke Yang belum subscribe Silahkan dulu Disubscribe Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan pada kolom komentar Dan jika Anda Berkenan Mohon untuk Dibagikan ya Dia untuk Scrap ini Jangan terlalu Banyak ya Atau jangan terlalu kuat Hanya pelan-pelan Saja kita Sekrap Dan nanti Setelah kita Sekrap Kita tes Lagi Kalau kurang Kita Sekrap Lagi ya Karena Kalau terlalu Banyak kita Sekrap Maka Noken Asi Itu Akan Macet Oke Ini Coba kita Tes Dulu Lagi 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 Untuk Mengetesnya Kita harus Memasangkan Bautnya Kembali untuk posisi bautnya ini harus benar-benar terikat dengan kuat ya karena saatnya akan kita pasang baut ini harus kita ikat kencang juga ya oke coba kita tes apakah di sini masih di lobo ya kelihatan nah disini sudah aman tidak terlalu lobo lagi ya ini sudah bisa ya jangan terlalu banyak di scrub kalau terlalu banyak di scrub maka noken as ini dia akan seret ya seret atau macet karena untuk jepitan noken asnya itu sudah agak sedikit menurun saat kita scrub maka noken asnya ini akan terjepit lebih parah ya jadi ini akan terjadi macet nah jadi kalau kita scrub itu perlu perhitungan ya kalau seandainya kurang kita scrub lagi ya kalau berlebihan tidak bisa kita kembalikan lagi ya kalau untuk lobo depan belakang seperti ini ini tidak menimbulkan suara ya ini sudah lumrah yang kita cari yaitu lobo atas bawah gini ya ini sudah aman ya dan posisikan ini untuk noken asnya ini tidak seret ya agar putaran mesin itu lebih enteng jadi pasangkan dulu untuk bautnya ini kita ikat dengan kuat lalu kita coba ya untuk noken asnya kalau seret putaran mesin akan berada dan susah langsam juga ya Oke mungkin ini saja tips dari saya malam ini yang ingin bertanya silahkan pada kolom komentar dan pastikan dulu Anda sudah menekan tombol subscribe-nya ini untuk yang X tidak saya scrub ya karena tidak terlalu lobo ya untuk yang ini saja ini ini tinggal nanti saya scrub yang depannya ya ini kita scrub saja sedikit nanti ya Oke selamat malam selamat beraktifitas salam jauh servis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh